Hinaklanabab 25. Tewasnya Lin Chinlem dan istri. Nama Bok Chiampo telah mengguncangkan Kang O, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak dengar sahut Lin Chinlem. Bagus, bagus, bagus berulang-ulang Bok Kohang menyebut bagus, lalu ia bergelak tertawa, katanya, haha, namaku mengguncangkan Kang O, rasanya belumlah sehebat itu. Cuma Ker, turun tangan orang si Bok ini biasanya cukup ganas, selamanya aku tidak kenal belas kasihan, untuk ini tentunya kau pun sudah tahu. Dengan angkuh Lin Chinlem menjawab, bahwa Bok Chiampo akan menggunakan kekerasan terhadap diriku, kau ini pun sudah kuduga sebelumnya. Jangankan keluarga Lim kami memang tidak ada pisia Chiampo apa segala, andaikan ada juga takanku katakan lantaran digertak dan dipancing oleh siapapun. Sesudah ditawan oleh orang Jin Siap Hei, setiap hari kami sudah kenyang disiksa. Biarpun ilmu silat kami rendah, tapi beberapa kerat tulangku ini masih cukup keras, ya, 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 kata Bok Kohang sambil manggut-manggut. Kau menganggap tulangmu cukup keras, tahan disiksa, kuat dianiaya, itu berarti keluarga Lim kalian memang benar ada sejilid pisia Chiampo yang betapapun takkan kau katakan biarpun dipaksa kera bagaimana juga oleh Imam Kerdil dari Jin Siap Hei itu. Hek Tometer, ku kira kau ini terlalu bodoh, Lim Cong Piao tau, mengapa kau tidak mau menyerahkan pisia Chiampo padaku? Padahal Chiampo itu tiada gunanya sedikitpun bagaimu. Menurut perkiraanku ilmu pedang yang tertera di dalam Chiampo itu pun tiada artinya apabila kita menilai ilmu silatmu sendiri, sedangkan beberapa murid Jin Siap Hei saja kau tak mampu menandingi. Maka sebaiknya ilmu pedang keluargamu itu tak perlu dirahasiakan lagi segala, memang betul, sahut Lim Chin Lem. Jangankan memangnya aku tidak punya pisia Chiampo apa segala, andaikan ada, mengapa Chiampo yang isinya cuma sedikit kepandaian yang tiada nilainya itu dapat menarik perhatian bok Chiampo? Sungguh aneh aku kan cuma merasa heran dan ingin tahu saja, ujar bok Kohang dengan tertawa. Kulihat Imam Kerdil dari Jin Siap Hei itu sedemikian bernafsu mencari Chiampo itu dengan mengerahkan segenap begundal dari sarangnya, tampaknya di dalam hal ini tentu ada sesuatu yang menarik. Ya, boleh jadi makna ilmu pedang yang tercatat di dalam Chiampo itu terlalu tinggi, lantaran bakatmu kurang, otakmu bebal sehingga tidak mampu menyelaminya. Jika demikian bukankah sangat sayang karena nama baik leluhurmu telah ikut kau kubur begitu saja? Bukan mustahil sesudah kau perlihatkan Chiampo itu padaku, lalu akanku beri petunjuk di mana letak inti sari pelajaran ilmu pedangnya dan kelak namamu akan berkumandang harum pula di dunia kangong. Bukankah ini akan sangat menguntungkan kau pula maksud baik bok Chiampo itu biarlah ku terima di dalam hati saja, sahut Cinelem dengan tersenyum getir. Jika tidak percaya, boleh silakan kau menggeledah badanku, aku benar-benar tidak mempunyai pisia Chiampo apa segala, geledah sih tidak perlu. Andaikan bisa ketemu di badanmu tentunya juga Chiampo itu sudah diambil oleh orang Jing Siapai yang telah menawankah selama ini, kata bok Kohong. Lim Cong Piau tahu, aku merasa kau ini sangat bodoh, kau paham atau tidak ya, Chai Hei memang amat bodoh. Tidak perlu diberitahu bok Chiampo juga Chai Hei sudah cukup paham akan dirinya sendiri, sahut Cinelem. Tapi bok Kohong menggeleng-geleng malah, katanya, tidak, salah. Kau belum paham tiba-tiba ia berpaling kepada nyonya Lim dan menyambung pula, boleh jadi Lim Hujin yang dapat memahami. Cinta kasih seorang ibu kepada putra kesayangannya biasanya melebih Seng Ayah, apa katamu? Kau maksudkan anakku si punci? Apa sangkut pautnya dengan urusan ini? Di, di mana dia sekarang jerit Lim Hujin. Anak itu sangat pintar dan cerdik, begitu melihat dia aku lantas merasa suka, kata bok Kohong. Bocah itu ternyata bisa melihat gelagat juga, rupanya dia tahu kepandai yang ku cukup liai, maka dia lantas minta menjadi muridku. Apa yang diucapkan bok Kohong itu dapat didengar dengan jelas oleh lengho utiong di luar kelenteng, diam-diam ia mencaci maki tua bangka bungkuk yang tidak tahu malu itu, sudah memaksa dengan kekerasan dan tidak berhasil, sekarang mengoceh pak keruan untuk menipu Lim Chinlem suami istri. Namun sebagai seorang ayah yang cukup kenal watak putranya, Lim Chinlem tahu sifat pengci yang keras dan tentu tidak mau tekuk lutut di bawah ocehan si bungkuk, betapapun tinggi kepandayan si bungkuk tidak nanti putranya itu sudi mengangkatnya sebagai guru. Tapi ia pura-pura menjawab, oh, kiranya anakku telah mengangkat bok Chiampo sebagai guru. Wah, jika begitu bocah itu benar-benar sangat besar rezekinya. Kami suami istri telah banyak dianiaya dan terluka parah, jiwa kami tinggal menanti ajal saja. Diharap bok Chiampo sukalah memanggilkan anak kami ke sini agar kami dapat bertemu untuk penghabisan kalinya sebelum kami mengembuskan napas terakhir. Kalian ingin didampingi anak di saat terakhir, hal ini adalah soal lumrah dan tidak sulit untuk dipenuhi, sahut bok Kohong. Dimanakah anak pengkami tanya Lim Hu Jin? Bok Chiampo, aku mohon dengan sangat, sudilah kau memanggilnya kemari. Budi kebaikanmu tentu takkan kami lupakan, baik, segera aku akan pergi memanggilnya, sahut bok Kohong. Tapi selamanya orang sibuk tidak sudi disuruh orang secara percuma. Untuk memanggil putramu kemari adalah sangat mudah. Tapi kalian harus memberitahukan dulu di mana tersimpannya Pisya Kiamboh itu, sebagai seorang yang sudah kenyal makan asam garam dunia Kangou, sebagai seorang pemimpin Piao Kiok termashur, sudah tentu Lim Chin Lentau si bungkuk tua itu hanya dosa belaka. Maka dengan menghelana pasia berkata, rupanya bok Chiampo tetap tidak percaya kepada keteranganku. Padahal kalau betul-betul kami mempunyai Kiamboh segala, tentu juga kami akan mohon lo Chiampo menyampaikannya kepada putraku itu mengingat jiwa kami hanya tinggal sekejap lagi. Agaknya harapan kami untuk bisa bertemu muka dengan putra kami sukar untuk terkabul, Benar juga, makanya aku bilang kau ini sangat bodoh, ujar Bok Kohong. Sebab apakah mati pun kau tidak mau mengatakan di mana Kiamboh itu disimpan. Tentu karena kau ingin mempertahankan ilmu leluhur kalian itu. Akan tetapi kau lupa, bila kau sudah mati, keluarga Lim kalian hanya tinggal pengcih seorang saja. Bila dia juga mati, di dunia ini menjadi sia-sia terdapat sejilid Kiamboh yang tiada gunanya lagi, bagaimana dengan putraku? Dia, dia baik-baik bukan seruling hujan khawatir. Saat ini sudah tentu masih baik-baik, sahut Bok Kohong. Asalkan kalian mengatakan di mana beradanya Kiamboh itu, sesudah ku peroleh lantas ku serahkan kepada putramu. Bila dia kurang paham akan isinya, aku yang akan memberi petunjuk padanya agar tidak seperti Lim Cong Piau Tau sendiri yang tidak becus apa-apa meski memiliki sejilid Kiamboh bagus, habis berkata, mendadak ia menghantam ke arah patung Toa Pekong yang terletak beberapa meter jauhnya. Berak, kontan patung itu roboh terkena angin pukulannya yang dasyat. Lim Gujan tambah khawatir, serunya, kau, kau telah mengapakan puteraku. Hahaha Bok Kohong tertawa. Pengci adalah muridku, mati atau hidupnya sekarang tergantung padaku. Bila aku ingin membinasakan dia, sekali hantam saja kontan tidak akan mampus. Sembari bicara kembali ia menebas pula dengan telapak tangannya sehingga ujung meja sempal sebagian. Selagi Lim Hujin hendak bertanya pula, cepat sinulem menyela, jangan banyak bicara lagi, istriku. Putera kita pasti tidak berada padanya. Kalau tidak, mustahil dia takkan menyeratnya ke sini untuk mengancam kita. Hahaha. Ku bilang kau ini bodoh, nyatanya memang kelewat tolol seru Bok Kohong dengan tertawa. Katakan saja puteramu itu memang tidak berada padaku, tapi bila si Bung Kuk berniat membinasakan anakmu itu, apa sih susahnya bagiku? Sahabatku penuh tersebar di seluruh jagad, untuk membekuk puteramu itu boleh dikata terlalu mudah. Habis berkata, kembali ia menghantam pula sehingga sebuah meja hancur berkeping-keping. Melihat begitu hebat tenaga pukulan si Bung Kuk, Lim Hujin tambah khawatir. Namun Chin Lim sudah lantas bergelap tertawa, katanya, Istriku, saya umpama kita mengaku tentang pisah Kiamboh, maka hal pertama yang akan dilakukan Bung Kuk ini adalah mengambil Kiamboh itu, hal kedua yang akan diperbuatnya adalah membunuh putera kita. Tapi kalau kita tidak mengaku apa-apa, demi untuk memperoleh Kiamboh tentu si Bung Kuk ini akan tetap mempertahankan keselamatan anak Peng, karena dia sudah bertekat akan menggubris tekanan Bung Kuk Hong, maka secara terang-terangan ia menyebutnya sebagai si Bung Kuk tanpa sungkan-sungkan lagi. Seketika Lim Hujin sadar juga, katanya, benar. Hai, Bung Kuk, bila perlu boleh kau membunuh kami saja, Leng Ho Utyong dapat membayangkan saat itu Bung Kuk Hong pasti sudah sangat murka, kalau tidak lekas-lekas mencari akal untuk mengenyahkan dia, tentu jiwa Lim Chin Lam dan istrinya bisa celaka. Tanpa pikir lagi segera ia berseru, Bung Kuk yang pual, murid Ho Asan Pei bernama Leng Ho Utyong diperintahkan oleh Su Hu untuk mengundang Bung Kuk yang pual agar suka keluar sebentar, ada urusan penting yang perlu dirundingkan, saat itu Bung Kuk Hong memang sudah angkat sebelah tangannya dan siap menghantam Lim Chin Lam. Ia menjadi kaget ketika mendadak suara Leng Ho Utyong bergema di luar kelenteng. Selama hidupnya jarang sekali Bung Kuk Hong mengalah kepada orang lain. Tapi terhadap Gak Put Kun, ketua Ho Asan Pei, biasanya dia memang rada juri, lebih-lebih sesudah merasakan betapa lihainya Gak Put Kun ketika kebentrok di luar rumah pelacuran Kun Giok Ih tempoh hari, ia tambah gentar terhadap ketua Ho Asan Pei yang tampaknya lemah gemulai, tapi sesungguhnya memiliki luakang yang tak terkirakan dalamnya. Perbuatannya menggertak dan mengancam Lim Chin Lam suami istri ini justru paling dibenci oleh Beng Gun Ching Pei, golongan baik seperti Ho Asan Pei dan lain-lain. Ia menduga besar kemungkinan sudah sejak tadi Gak Put Kun dan muridnya telah mengintip dan mendengarkan di luar kelenteng. Resminya Gak Put Kun minta dia keluar untuk merunding sesuatu, tapi sebenarnya adalah menyindir secara halus. Ia pikir daripada nanti telan pil pahit, adalah lebih baik angkat langkah seribu saja paling selamat. Maka ia lantas berseru, Orang Sibok sendiri ada urusan penting dan tidak sempat memenuhi undangan gurumu. Harapkah sampaikan semoga gurumu kelaks di pesiar ke daerah utara dan mampir di rumah orang Sibok. Habis berkata demikian, sekali loncat ia melayang ke pelataran tengah, lalu dengan perlahan ia melompat ke atas wungan, menyusul terus melayang ke belakang kelenteng. Ia khawatir kalau dicegat oleh Gak Put Kun, maka buru-buru melarikan diri. Leng Hau Tiong sangat girang mendengar si bungkuk sudah pergi. Pikirnya, kiranya bungkuk tua itu demikian takut kepada guruku. Padahal kalau dia benar-benar keluar dan main kekerasan padaku, tentu aku akan celaka, perlahan-lahan ia masuk ke dalam kelenteng yang gelap bulita itu. Samar-samar dilihatnya ada dua bayangan orang duduk saling bersandar di pojok sana. Segera ia memberi hormat dan berkata, Siau Tit adalah murid Hoasan Pei, Leng Hau Tiong. Sekarang kami sudah ada hubungan saudara seperguruan dengan Pengci Sute, maka terimalah hormatku, Paman dan Bibilin, tak perlu banyak adat. Anak muda, Sahut Cinlem dengan girang. Kami terluka parah dan tak dapat membalas hormat. Harap maaf. Apakah anak pengkami itu benar-benar telah diterima sebagai murid di bawah pimpinan Gak Tai Hiap? Hendaklah maklum bahwa nama Gak Put Kun di dunia perselatan jauh lebih kumandang daripada Ih Jong Hei. Padahal Leng Cinlem sendiri demi untuk mengikat persahabaran dengan Ih Jong Hei dari Jing Siapai setiap tahun mesti mengirim orang mengantar oleh-oleh dan menyampaikan salam hormat segala. Sebaliknya terhadap orang-orang Gok Gak Tiam Pei seperti Gak Put Kun dan lain-lain, karena merasa tidak sesuai untuk bersahabat dengan mereka, maka Leng Cinlem tidak berani coba-coba mengirim sumbangan dan oleh-oleh. Sekarang disaksikannya pula Gok Kohang yang bengis dan garang itu, demi mendengar namanya Gak Put Kun, tanpa bicara lagi terus angkat langkah seribu alias kabur. Dengan sendirinya Cinlem merasa sangat senang dan beruntung karena putranya dapat diterima sebagai murid Gak Put Kun. Begitulah Leng Ho Utiong telah menjawab, benar, Pengci Sute memang sudah diterima sebagai murid Suhuku. Semula si bungkuk Gok Kohang itu bermaksud memaksa putra Paman itu agar mengangkat guru padanya, tapi Pengci Sute berkeras tidak mau. Ketika si bungkuk hendak membuat susah padanya, kebetulan Suhuku lewat di situ dan telah berhasil menolongnya. Dengan sangat putra mulantas mohon Suhu menerimanya sebagai murid. Melihat kesungguhan hatinya, pula memang berbakat baik, maka Suhu lantas menerimanya. Tadi Suhu baru saja bertanding dengan Ih Jong Hai dan telah menghajarnya sehingga mengaku kalah. Imam Kerdil itu terpaksa mengaku tentang keadaan Paman dan Bibi yang tinggal di sini. Suhu memerintahkan Siau Tit datang kemari lebih dahulu, sebentar lagi Suhu dan Pengci Sute tentu dapat menyusul kemari, mendengar bahwa sebentar lagi akan dapat berjumpa dengan putranya, sungguh girang Lim Hujan tak terkatakan. Lim Chen Leng melantas berkata, Semoga, semoga anak pendapat segera datang, kalau tidak, mungkin, mungkin sudah tidak keburu lagi, melihat suara Lim Chen Leng sangat lemah, terang keadaannya sangat payah. Mestinya Leng Houtiong dapat membantunya dengan menyalurkan tenaga murni untuk bertahan sampai datangnya Sang Guru. Tapi Leng Houtiong sendiri juga terluka sehingga terpaksa tak berdaya apa-apa. Paman Leng, kata Leng Houtiong, hendaklah engkau jangan bicara. Sebentar lagi Suhu tentu dapat datang kemari. Beliau tentu dapat menyembuhkan kalian, Lim Chen Leng tersenyum getir. Ia pejamkan mati sejenak. Kemudian berkata lagi dengan suara lemah, Leng Houtiong, Aku, aku tidak, tidak tahan lagi. Sang, sungguh aku sangat girang karena anak, anak pengbisa menjadi murid Hoasan Pai. Kumohon selanjutnya engkau, engkau suka banyak memberi, memberi petunjuk padanya, hendaklah Paman jangan khawatir, sahut Leng Houtiong. Sebagai saudara seperguruan, sudah tentu akan kupandang dia sebagai saudara sekandung sendiri. Apalagi sekarang Paman memberi pesan pula, sudah tentu akan lebih kuperhatikan diri Peng Cisute, Budi kebaikan Leng Houtiong ini sungguh kami, kami suami istri takkan melupakannya biarpun berada di alam baka nanti, selalai Leng Houtiong. Harap Paman dan Bibi mengasuh saja dengan tenang, jangan bicara lagi, kata Leng Houtiong. Napas Leng Chin Leng sangat lemah dan memburu, katanya pula dengan terputus-putus, harap kau memberitahukan kepada putraku bahwa, bahwa benda yang terdapat di kamar bawah tanah di rumah Houtiong itu adalah, adalah benda pusaka warisan leluhur keluarga Lim kita, maka, maka benda itu harus, harus dijaga sebaik-baiknya. Tapi, menurut pesan leluhur kita bahwa setiap, setiap anak cucu sendiri janganlah membuka dan memeriksa benda, benda itu, kalau, kalau melanggar pesan ini tentu akan, akan mendatangkan bencana. Untuk ini diharap dia, suka mengingatnya dengan baik, baiklah, tentu akan kuteruskan pesan ini kepada pengci sute, kata Leng Houtiong. Terima, terima, belum lagi kata-kata kasih terucapkan ternyata napas Lim Chin Leng sudah berhenti dan meninggal dunia. Leng Houtiong, siau hiap, harap engkau menyampaikan kepada putraku agar jangan melupakan sakit hati ayah bundanya, seru Leng Hujin. mendadak ia tumbukan kepalanya ke pilar batu di dekatnya. Memangnya dia pun terluka parah, karena benturan kepalanya itu, seketika ia pulantas binasa. Leng Houtiong menghela napas menyaksikan kejadian sedih itu. Pikirnya, Ih Jong Hei dan Boko Hang telah memaksa dia mengaku di mana beradanya Pisya Kiamboh, tapi biarpun mati dia tetap tidak mau mengaku. Sampai saat ajalnya terpaksa ia minta aku menyampaikan pesannya itu kepada putranya. Tapi rupanya dia khawatir aku menggelapkan Kiamboh yang merupakan pusaka keluarga Leng mereka, maka bicara tentang bilarang membuka dan memeriksa benda itu supaya tidak mendatangkan bencana segala. Hei hei, memangnya kau sangka Leng Houtiong ini manusia apa sehingga mau mengincar benda milik keluarga Lim kalian? Sedangkan kepandayan Hoa Sanpei sendiri tidak dapatku pelajari seluruhnya selama hidup ini, Masakah ada maksud untuk mengurus ilmu silat dari golongan lain? Lagi pula jika memang betul ilmu pedang keluarga Lim kalian ada sesuatu yang luar biasa, mengapa suami istri kalian mengalami nasib celaka begini? Begitulah ia lantas berduduk bersandar dinding untuk mengasuh sendiri. Selang tidak lama, terdengarlah suara Gakput Kun berseru di luar kelenteng, Anak Tiong, apakah kau berada di dalam cepat Leng Houtiong bangkit dan berseru mengiakan? Tampak Fajar sudah mulai meningsing, Gakput Kun sedang melangkah masuk ke dalam kelenteng. Mati tanya Gakput Kun demi tampak jenazah Lim Chin Lem dan istrinya menggelep tak tak berkutik. Ya, sahut Leng Houtiong. Lalu ia pun menceritakan apa yang telah terjadi dan kira bagaimana dirinya telah menggertak lari Bok Kohang dengan nama Senggul serta pesan tinggalan Leng Chin Lem sebelum mengembuskan napas penghabisan. Dengan kematian Leng Chin Lem ini, nyata usaha Ih Jong Hei hendak mencari Pisia Kiamboh telah mengalami kegagalan dan sia-sia belaka, sebaliknya dosa yang telah dia lakukan tidaklah kecil, ujar Gakput Kun setelah merenung sejenak. Suhu, apakah si Kerdil itu telah minta maaf padamu tanya Leng Houtiong? Kepandayan lari Ih Ko Ancu benar-benar sangat cepat, aku telah mengubernya sampai sekian lamanya, tapi tak dapat menyusulnya, sahut Gakput Kun. Nyata, dalam hal Ginkang memang Jin Siapai mereka lebih hunggul daripada Hoasan Pai kita, sebagai seorang kesatria sejati, kalau menang ya menang, kalau kalah ia pun mengaku kalah secara terang-terangan. Leng Houtiong tertawa, katanya, kepandayan Jin Siapai mereka yang mahir lari dengan pantat menghadap ke belakang memang jauh lebih tinggi daripada golongan lain, tiba-tiba Gakput Kun menarik muka, semprotnya, Tiong Ji, mulutmu selalu bicara tak genah, mana boleh menjadi telah dan parasute dan sumo aimu seketika Leng Houtiong kuncuk. Sambil mengiakan ia berpaling dan meleletkan lidahnya. Hektometer, kau suka usilan dan senang cari gara-gara, sekali ini tentu kau sudah kenyang menderita, biar tahu rasa omel Gakput Kun pula. Leng Houtiong menyengir dan tidak berani menjawab lagi. Gakput Kun lantas mengeluarkan sebuah mercon roket. Ia menuju ke pelataran kelenteng dan menyalakan mercon itu dan dilepaskan ke udara. Dengan suara yang mendesis-desis, mercon itu menjulang tinggi ke angkasa untuk kemudian meletus di udara. Api mercon berubah menjadi sebentuk pedang berwarna putih perak, sejenak kemudian kembang api bentuk pedang itu barulah perlahan-lahan jatuh ke bawah untuk kemudian berubah menjadi titik terang yang bertaburan di angkasa. Kiranya kembang api ini adalah tanda pengenal ketua Hoa Sanpei, pedang perak itu melukiskan julukan Gakput Kun sebagai kuncu kiam, si pedang jantan. Tidak terlalu lama kemudian dari jauh lantas terdengar ada suara tindakan orang sedang datang menuju ke arah kelenteng sini. Ini adalah kinbeng, langkahnya enteng, tapi kurang kuat, kata Gakput Kun. Di antara kalian kecepatan larinya terhitung paling tinggi, tapi tidak tahan jauh, benar juga, tidak lama kemudian tertampak Kukin Beng telah mendekat dengan membawa suipoanya yang berbunyi keletak-keletik. Setiba di depan kelenteng ia lantas berseru, Suhu, apakah engkau berada di dalam ya? Aku berada di sini sahuk pot kun. Sesudah masuk ke dalam kelenteng, segera Kukin Beng memberi hormat sambil menyapa, Suhu dan ketika melihat Lengho Utiong juga berada di situ, ia menjadi girang dan berseru, Toa Suko, kiranya engkau baik-baik saja. Sungguh kami sangat mengkhawatirkan dirimu, Lengho Utiong terharu juga melihat rasa senang dan perhatian Seng Sute terhadap dirinya. Sahutnya dengan tersenyum, Ya, aku baik-baik saja. Berkat lindungan Tian, Sekali ini aku tidak jadi mati, Tengah bicara, sayup-sayup terdengar pula dari jauh ada suara orang mendatangi. Sekali ini ada dua orang. Siapakah mereka? Tanya Gak Pot Kun. Yang satu langkahnya kuat, yang lain gesit, tentu adalah Jisute dan Laksute, Ujar Lengho Utiong. Gak Pot Kun mengangguk senang, katanya, Tiong Ji, kau memang cerdik, sekali diberi petunjuk lantas tahu. Kapan-kapan bilakah sudah sesabar tekno tentu aku pun akan dapat merasa puas, kedua orang yang datang itu memang betul adalah Loh Tekno dan Liok Tai Yeu. Sebelum mereka masuk ke lenteng, menyusul suara tindakan murid ketiga Nio Hoat dan murid keempat, Sita Icu juga sudah kedengaran. Selang sejenak kembali murid ketujuh Tukun, putri kesayangan Gak Pot Kun sendiri, yaitu Gak Leng Sian, serta muridnya yang baru, Lim Pengci, juga sudah tiba semua. Begitu melihat mayat ayah bundanya, Pengci lantas menubruk dan mendekap di atas sosok tubuh tak berfernyawa itu sambil menangis. Melihat Pengci menangis dengan sedih, para saudara seperguruannya ikut merasa pilu. Gak Leng Sian sendiri merasa sangat senang demi tampak Leng Hoa Utyong dalam keadaan sehat walafiat. Perlahan-lahan ia mendekatinya, ia menjauhi lengan Toa Suheng itu dan bertanya, kiranya engkau baik-baik saja, engkau tidak mati ya, aku memang tidak mati sahut Leng Hoa Utyong. Ah, kiranya nikoh cilik dari Hingsan Pei yang berdusta, saking khawatirnya sampai aku, aku, mestinya ia hendak mengatakan sampai aku pun tidak ingin hidup lagi. Tapi demi mengingat tayah dan para Suhengnya juga berada di situ, maka kata-kata yang mencerminkan isi hatinya saking khawatirnya itu urung diucapkannya. Bila teringat selama beberapa hari terakhirnya ini ia benar-benar sangat khawatir dan sedih, tanpa merasa air matanya lantas menetes. Leng Hoa Utyong lantas berkata, semua air dari Hingsan Pei itu sebenarnya tidak sengaja berdusta, tatkala itu dia memang menyangka aku benar-benar sudah mati. Leng Sian menengadah dan memandang Leng Hoa Utyong dengan sorot matanya yang sayur basah. Dilihatnya wajah Seng Suko putih pucat, diam-diam ia merasa kasihan. Katanya, Toa Suko, lukamu sekali ini tentu, tentu tidak ringan. Engkau harus pulang ke gunung untuk mengasuh, melihat Pengci masih terus menangis, gak putkun berkata, anak teng, janganlah menangis lagi, urus dulu layon ayah bundamu lebih penting, Pengci mengiakan sambil berbangkit. Tapi demi tampak wajah kedua orang tua yang penuh menunjukkan rasa derita itu, tanpa merasa air matanya bercucuran lagi. Katanya dengan parau, Oh, ayah dan ibu, untuk penghabisan kalinya saja kita tidak sempat berjumpa pula, sampai tiada sepatah katapun pesan kalian yang dapat ku dengarkan, Lim Sute, tiba-tiba Leng Hoa Utyong menyela, sebelum ayah bunda muafat, akulah yang menunggunya di sini. Beliau berdua telah minta aku menjaga dirimu, hal ini memang menjadi tugas kewajibanku. Selain itu ayahmu meninggalkan sesuatu pesan pula agar ku sampaikan padamu, Oh, Toa Suko, jadi, jadi engkau lah yang telah mendampingi ayah bundaku ketika mereka meninggal. Sungguh Siaw Teh merasa terima kasih tak terhingga, kata Pengci dengan terharu. Rupanya Paman dan Bibilim tidak mau mengaku di mana disimpannya Psiapiamboh sehingga para keparat dari Jin Sia Pei itu telah melakukan siksaan badan kepada mereka, kata Leng Hoa Utyong. Sebagai seorang pemimpin suatu cabang perselatan ternyata sedemikian rendah perbuatan Ih Jong Hei, tentu tidak akan dipandang hina oleh setiap kesatria di dunia ini, sakit hati ini tak ku balas, maka Lim Pengci bukan manusia lagi, seru Pengci dengan mengertak gigi. Mendadak Ia mengepal tinju terus menghantam pilar di sebelahnya. Biarpun ilmu silap Pengci masih rendah, tapi saking bergolaknya perasaannya sehingga hantamannya itu cukup keras, debu pasir seketika berhamburan dari atap ke lenteng tua itu. Lim Sute, Leng Sian ikut bicara, urusan ini adalah gara-garaku, bila kau menuntut balas kak, sebagai sucimu tentu aku takkan tinggal diam, banyak terima kasih, suci, sahup Pengci. Diam-diam gak putkun menghela nafas, pikirnya, Hoa San Pai selamanya memegang teguh pendirian, orang tidak mengganggu aku, aku pun tidak mengganggu orang. Maka dari itu biasanya Hoa San Pai tidak punya permusuhan dengan berbagai golongan dunia perselatan. Tapi sejak kini orang-orang Hoa San Pai tidak dapat hidup tenang lagi. Ai, sekali sudah ikut berkecimpung di dunia Kang Ou, sukarlah untuk menjauhi persengketaan satu sama lain, seperti La Xin Hong, maksud tujuannya hendak mengundurkan diri dari Bu Rin, tapi akhirnya toh cita-citanya itu tidak terkabul, bahkan jiwanya malah melayang. Bila teringat kepada tokoh Si Lo itu, tanpa merasa gak putkun menjadi maskul. Siaw Sumo Ai, Lim Sute, selalu teknau, urusan ini bukan salahnya siapa-siapa, tapi biang keladinya adalah I Jong Hai sendiri karena dia memang mengincar Psiakiam Boah milik keluarga Lim Sute. Tokoh angkatan tua Jing Sia Pei yang bernama Tiang Jing Cu Daulu pernah dikalahkan oleh leluhurnya Lim Sute dengan Psiakiam Hoat, dari situlah mulainya bibit bencana yang terjadi hari ini, Ya, benar, kata Gak Putkun. Orang buling biasanya memang sukar terhindar dari keinginan berebut menang dan unggul. Bila mendengar di mana ada kitab rahasia ilmu silat, tak peduli apakah berita itu benar atau tidak, tentu setiap orang berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Padahal tokoh-tokoh semacam Ih Kuan Cu dan Boko Hang Mestinya tidak perlu mengincar Psiakiam Boah dari keluarga Lim Kalian, Suhu, sesungguhnya di rumahku tiada Psiakiam Boah apa segala, ke-72 jurus ilmu pedang Psiakiam Hoat adalah ajaran dari ayah secara lisan. Seumpama betul ada Psiakiam Boah yang dimaksudkan, mustahil ayah tidak memberitahukan kepadaku yang merupakan putranya yang tunggal, Demikian kata Pengci. Gak putkun mengangguk. Katanya, Ya, memangnya aku pun tidak percaya ada Psiakiam Boah apa segala, kalau ada, tentu Ih Jong Hei bukanlah tandingan ayahmu. Bukti ini bukankah sudah cukup menjelaskan segalanya? Leng Ho Utiong lantas teringat kepada pesan peninggalan Lim Chin Lem, ia pikir Kiam Boah yang dimaksud itu pastilah ada. Segera ia berkata, Lim Sute, menurut pesan ayahmu, katanya di rumah Hok Chiu, mendadak Gak putkun menyela, pesan ayahnya itu boleh kau beritahukan kepada anak penggibawah 4 metri saja, orang lain tidak perlu ikut mendengarkan, Leng Ho Utiong mengiakan. Lalu putkun berkata pula, Teknau dan Kin Beng, kalian berdua boleh ke kota untuk membeli dua buah peti mati, begitulah, jenazah Lim Chin Lem dan istrinya itu baru dapat diselesaikan sampai petang harinya. Teknau telah mengupah beberapa orang kuli untuk menggotong peti-peti mati itu ke tepi sungai, rombongan mereka telah menyewa sebuah kapal terus berlayar ke hulu di arah barat. Tidak seberapa hari sampailah mereka di bawah Giyok Lihong, Puncak Bidadari, Pegunungan Hoasan. Kokin Beng dan Liok Tai Yeu mendahului pulang ke atas gunung untuk menyampaikan berita. Hanya sebentar saja segenap murid-murid Hoasan Pei yang lain berjumlah lebih 20 orang sudah sama menyambut ke bawah gunung. Di antara murid-murid Hoasan Pei itu ada yang baru berusia 12 sampai 13 tahun, mereka lantas tanya ini dan itu begitu melihat Gak Leng Sian sudah pulang. Satu per satu lotekno memperkenalkan Pengci kepada mereka. Sesuai dengan peraturan Hoasan Pei yang mengutamakan siapa lebih dulu masuk perguruan, maka biarpun murid terkecil yang bernama Suki yang baru berusia 12 tahun juga terhitung suhengnya Pengci. Hanya Gak Leng Sian yang dikecualikan dari peraturan itu. Karena dia adalah putrinya Gak Putkun dan tidak dapat diatur menurut baru atau lamanya menjadi murid Hoasan Pei, terpaksa dibedakan menurut umur masing-masing. Yang lebih tua adalah suhengnya dan yang lebih muda menjadi sutenya. Sebenarnya Leng Sian juga lebih muda daripada Pengci, tapi sekali ini dia berkeras ingin menjadi suci. Karena Gak Putkun tidak melarang keinginannya itu, maka Pengci lantas menyebutnya sebagai suci. Sesudah rombongan besar mereka sampai di atas puncak gunung, tertampaklah pepohonan rindang menghijau, suara burung berkecau. Bangunan-bangunan yang megah berderet-deret tersebar menurut pinggir rendahnya tanah pegunungan. Di tengah-tengah adalah sebuah gedung yang besar dengan dinding terkapur putih bersih. Seorang wanita cantik setengah umur tampak muncul. Secepat terbang Gak Leng Sian lantas berlari dan menubruk ke dalam pangkuan wanita itu sambil berseru, Ibu, aku telah bertambah lagi seorang sute sebelumnya Pengci sudah mendengar cerita dari para suhengnya bahwa ibu gurunya yang bernama Ling Tiong Cik sebenarnya adalah sumuai seng guru sendiri. Ilmu pedangnya juga tidak di bawah seng suami. Maka cepat ia melangkah maju dan memberi hormat. Terimalah hormat murid baru Ling Pengci, Sunyu.